Baik terima kasih Alhamdulillah Kita kembali di Dama Indonesia Dengan tema yang sangat menarik sekali Yaitu bagaimana mengejar pahala Atau ridha Allah Ada pertanyaan yang menarik Dari jamaah tadi Bagaimana kita meningkatkan Tingkatan ibadah kita ketika kita Dalam batasan masih mengejar pahala Tapi kita ingin lebih tinggi lagi Adakah doa atau mungkin Ritual khusus Silahkan Sazaki Mirza terlebih dahulu Baik Bismillahirrahmanirrahim izin Ustazah Ibu-ibu ini namanya mengupgrade Yang tadinya handphone sering ngeheng Gimana caranya biar ngacir tuh handphone Yang tadinya ibadah Masih ngarepin duniawi Seperti Ustazah kita sampein Ngarepin pahala Tapi gimana caranya benar-benar Ikhlas lillahi ta'ala Bahkan dalam doa Lihat bu Kita terlalu sering minta Daripada muji Allah Bener ya Al-Quran berapa jus bu 30 jus Ibu hafal 30 jus Apa jus 30 bu Untuk juga surat favorit Tiga kul Kul-kulan 30 jus 114 surat 6666 ayat Lebih dari 17.000 kalimat Semua terangkum dalam satu surat Suratnya surat Al-Fatiha Begitu indah Allah menyampaikan Rangkaian ayat demi ayat Dalam surat Al-Fatiha Dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim Itu pujian hamba kepada Allah Pujian Dengan menyebut Nama Allah Yang maha pengasih Lagi maha penyayang Pujian bukan Pujian Alhamdulillahi Rabbil Alamin Kita muji lagi Bahkan kita ulang lagi kalimat Ar-Rahmanirrahim Kita puji lagi Maliki Yaumiddin Kita puji lagi Iyaka na'buduwa Iyaka nastain Baru setelah itu kalimatnya Meminta Ihdinassiratol Puji 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 Minta Harusnya Begitulah kita berdoa Kepada Allah Gapai ridhonya Allah Dengan banyak-banyak Pujian kepada Allah Ibu Pengen dibeliin emas Sama lakinya Lakinya baru pulang kerja Capek Yang enak Langsung ditodong Apa diangkat-angkat Ambil hatinya suami Pijitin Pengalaman Bener Ya Allah Ayah Kok sore ini mirip Rapi Ahmad Misalnya Tahu malam mirip siapa Kan kalau udah Diambil hatinya Laki kan jadi baik Insya Allah Kalau dia udah dipijit Hatinya udah diambil Apa yang ibu minta Suami kasih Kalau ada uangnya Kan begitu Jadi ibu Banyak-banyak lah Memuji Allah Seperti surat Al-Fatihah Mengajarkan kita Jangan baru Menengadahkan Tangan ke atas Udah minta Ya Allah Utang gak kelar-kelar Ya Allah Ya Allah Ini cicilan Bagaimana Puji dulu Allah Terima kasih ya Allah Hamdan Yuafi Ni'amahu Wa yukafi Umazida Ya Rabbana Lakalhamdu Masya Allah Makanya pujian-pujian Lihat Dalam sholat kan isinya Pujian terus ya bu Ruku Subhana Rabbiyal Azimi Iktidal Rabbana Lakalhamdu Mil'ussamawati Wa mil'ul ardi Wa mil'umasyikta Min syai'in Bahkan sujud Subhana Rabbiyal Bener gak Alhamdulillah Nih contoh Nih seragam Yang cakep-cakep Begini nih Nih udah lunas Belun Ini kan Masya Allah Bu Seragam Kompak Seperti itulah Sebenarnya Kita berdoa Dirangkai Dengan pujian-pujian Yang begitu indah Seragamkan Kata-katanya Sampaikan Nikmat Yang ibu Rasakan Dalam hidup Dalam bahasa Indonesia Silahkan Kalau memang Belum bisa Bahasa Arab Karena sebaik-baiknya Doa adalah Doa dengan Bahasa hati Di sepertiga malam Ibu angkat tangan Ya Allah Saya Terima kasih Ya Allah Terima kasih Atas segala karunia Ya Allah Laki saya Biar kata Belum pulang-pulang Ya Allah Tiga puasa Tiga lebaran Abang taib ya Tetap memuji Allah Kenapa? Karena itulah Allah Berkehendak Atas segala sesuatu Innama Amruhu Iza Arada Shai'an Ayyaku Lalahukun Fayakun Begitu ya Baik Terima kasih Ustaz Zaki Mirza Masya Allah Jawaban yang sangat luar biasa sekali